Nomor DPT 751 Pemilihan Kepala Desa Pilkades selentak di 20 desa di Kabupaten Baritutara pada 12 November lalu secara umum berjalan lancar aman dan kondusif Namun masih banyak warga yang kecewa tak bisa mencoblos lantaran tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT meski sudah berKTP Baritutara Hal itu dibenarkan PLT Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Baritutara Eferia Dinur saat ditemui awak media pada Jumat pagi Ia pun tak menampik adanya kendala di beberapa desa Salah satunya menyangkut soal DPT Menurut aturan yang merahak menggunakan hak piringnya dalam Pilkades adalah warga yang sudah terdaftar dalam DPT Namun ia memastikan permasalahan itu sudah diatasi dan pemungutan suara tetap berlangsung Masalah DPT ada yang terdaftar tetapi dia bukan warga desa tersebut karena sudah pindah ke pendudukannya Kemudian yang kedua warga yang tidak terdaftar di DPT tetapi mempunyai KTP tetapi warga baru Nah sedangkan dari penelitian desa sudah mengumumkan untuk daftar pemilih diumumkan sampai daftar pemilih sementara Sampai daftar pemilih tambahan kelihatannya masyarakat ada yang mendaftar ada yang tidak Nah pada hari hanya karena itu berdasarkan perbuk bahwa yang bisa mempunyai hak suara adalah mereka yang punya terdaftar di DPT Bukan dengan KTP, jadi karena mereka kadang-kadang ada orang pindah ke pendudukan tetapi tidak melaporkan desa Sehingga tidak terdaftar di KTP, jadi mereka menuntut haknya Eferiyadi juga menghimbau kepada calon kepala desa yang kalah dan menang Benar-benar memahami perjanjian fakta integritas diantaranya sikap kalah dan menang Serta mentaati semua aturan yang ada Mama FR, Batera TV, mengaparkan